Pembesar menjelang tahun politik 2024, berbagai cara dilakukan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Salah satu upayanya yakni menghadirkan artis ibu kota. Salah satu upaya tersebut ditempuh oleh pengusaha yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdaq Jawa Barat. Namun sang empunya hajat mengklaim acara tersebut sekedar silaturahmi, tidak ada unsur politik dan semata menghibur masyarakat. Bertempat di Dong Balerame Soryang, Kabupaten Bandung, ribuan orang datang untuk bisa menghadiri acara silaturahmi yang salah satunya menghadirkan artis ibu kota ternama Raffi Ahmad. Teriakan histeris penonton pun tidak bisa terbendung saat sang artis dan sang empunya hajat naik ke atas panggung. Dalam acara silaturahmi tersebut, Raffi Ahmad pun menyapa warga dan memperkenalkan sahabatnya Rajif, yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdaq Jawa Barat. Dikatakan Raffi Ahmad dirinya datang ke acara silaturahmi tersebut atas undangan sahabat lamanya Rajif. Raffi Ahmad mengatakan dirinya saat mendukung langkah yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut, baik dalam melakukan bisnis ataupun langkah politiknya. Ya saya kenal dia sudah sangat lama ya, jadi tahulah dia sekarang sudah jadi lebih dewasa. Dulu dia itu paling muda, kalau di teman-teman saya itu paling muda, tapi badannya paling gede. Tapi ya sekarang dia sudah semakin dewasa, kita juga sudah melihat sepak terjangnya dia juga masuk di dunia politik, dia sungguh-sungguh juga ingin pengabdian untuk masyarakat. Karena dia duit mah sudah ada lah, sudah cukup kaya lah ya. Sementara itu menurut Rajif, meski dirinya berniat untuk mencalonkan diri sebagai DPR Republik Indonesia dari Partai Nasdaq untuk Jawa Barat II, yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Namun dalam acara tersebut dirinya mengklaim tidak ada unsur politik, hanya semata acara ulang tahun dirinya serta ingin menghibur masyarakat Bandung. Ya yang pertama terima kasih kan, Raffi ini kan waktu yang sibuk, presiden aja minta waktunya Raffi ke sana, tapi hari ini kita paksa dia untuk hadir silaturahmi sama masyarakat di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Apabila masyarakat Bandung dan sekitarnya gimana? Lebih banyak kan fans lu daripada fans gue disini, gimana? Nah ini kita lihat. Acara silaturahmi tersebut selain menghadirkan Raffi Ahmad juga menampilkan artis lainnya seperti Doh Sumbang, Ega Robot dan lainnya. Selain hiburan, berbagai door prize hadiah menarik serta umroh diberikan kepada warga yang beruntung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV